Intro Kembali kali ini saya coba membuat tutorial cara mendaftar PPDB online menggunakan Android solusi bagi peserta yang tidak memiliki perangkat komputer atau laptop di sesi kali ini saya coba membuatkan tutorial bagaimana cara mengubah gambar di awal video mengubah gambar sebelum kita menguploadnya di PPDB online madrasah jadi yang pertama adalah siapkan foto yang akan diubah ukuran gambarnya kemudian pastikan gambar ini adalah gambar yang akan kita gunakan nanti oke silahkan ada menu edit pada gambar tersebut kemudian di pojok kanan atas ini ada titik 3 akan klik itu kemudian ubah ukuran gambar nah disini kita melihat rasio gambar itu ada yang paling tinggi adalah 950 kali sekian oke ini kita pilih nah jika gambarnya terlalu besar itu minimal kita gunakan yang 1000 supaya ukuran gambarnya bisa di upload oke yang kedua gambar ini misalkan anggaplah sebagai contoh adalah SKL contoh SKL ya saya gunakan data ini kemudian klik klik 3 juga sama ukuran gambar diubah nah ini seperti ini yang saya maksud ini adalah 5664 ini terlalu besar maka kita cari yang rasio 1000 lebih nah 1000 lebih itu ada yang di 20% nah ini bisa memenuhi kriteria foto ukuran di bawah 1MB kemudian klik simpan oke ini sudah selesai untuk mengubah gambar jadi pastikan gambar itu telah memiliki ukuran yang diharapkan sebelum kita mengeluarkan penguploadan di ppdb online madrasa oke sekarang kita coba buka di google pastikan pendaftar telah memiliki url atau link yang akan digunakan nanti ketika ingin mendaftar ppdb online madrasa misalkan ini untuk di madrasa saya saya gunakan s.id.ppdb.mtslabibia oke ini bagi pendaftar silahkan masukkan link ini kemudian klik masuk nah tahap pertama kita membuat akun yaitu ada di paling atas tapi sebelumnya silahkan dibaca petunjuk penerimaan peserta di link baru oke ini petunjuknya kemudian yang pertama adalah membuat akun yaitu masuk di menu daftar namun pastikan baca dulu petunjuknya ya ini jalur pendaftaran ini kami buka jalur umum dan jalur prestasi kemudian persyaratan pdb silahkan dibaca jalur umum itu apa-apa syaratnya kemudian digeser layarnya ada disini status dari uploadan nanti apakah dia wajib atau dia opsional opsional ini berarti tidak wajib untuk di upload artinya jika peserta memiliki seperti kip ini selanjutnya jadwal kegiatan silahkan dilihat untuk jadwal kegiatan ini pastikan dibaca untuk diketahui bahwa registrasi itu dimulai kapan dan pada saat kapan kegiatan pengumuman kelulusan oke selanjutnya di kontak panitia berisi daftar panitia dan kontak yang bisa dihubungi nantinya terkait kendala oke silahkan sekarang masuk di menu daftar untuk tahapan awal membuat akun selanjutnya di menu daftar ini pastikan membaca dulu petunjuk pembuatan akun ini adalah formulir pendaftaran pdb MTS Labibia akun yang digunakan untuk login untuk melengkapi berkas dan mengecek pengumuman kelulusan nantinya yang pertama masukkan email pastikan email ini adalah email aktif dan jika tidak memiliki email silahkan menggunakan email orang tua atau email kerabat selanjutnya buatkan password yang bisa diingat password ini akan digunakan nantinya ketika login untuk melengkapi berkas dan mengecek pengumuman kelulusan oke di konfirmasi password juga harus sama kemudian nick masukkan untuk contoh nick silahkan di klik ini ini adalah contoh untuk melihat nick pada kartu keluarga oke saya tutup silahkan masukkan nick ini dia berjumlah 16 digit silahkan dimasukkan nick dari peserta selanjutnya data pendaftar nama lengkap disini nama lengkapnya kemudian nis n ini dia 10 digit selanjutnya tempat lahir kemudian tanggal lahir silahkan klik 2020 ini untuk mengganti tahunnya kita pilih misalkan peserta ini lahir di tahun 28 selanjutnya pilih bulan pilih bulan yang sesuai dengan tanggal kelahiran dari peserta didik yang akan mendaftar misalkan tanggal 26 begitu kemudian pilih jenis kelamin yang sesuai kemudian status anak kandung atau anak tiri pilih saja kemudian anak keberapa misalkan anak ketiga dari tiga bersaudara selanjutnya nomor kartu keluarga contohnya silahkan di klik contoh kakak ini dia berada di bagian atas yang tertulis kartu keluarga yang paling besar ini tulisannya di bawah tulisan itu ini untuk keterangan gambar ini bisa dilihat di pojok kanan ini nomor kartu keluarga ini nomor induk pendudukan take loss kita akan masukkan juga ini adalah 16 digit sesuai dengan nomor kartu keluarga yang terdaftar lanjut masukkan alamat alamat lengkap dari peserta didik baru dimana dia bermisili sekarang kemudian pilih provinsi misalkan solos tendara kemudian pilih kabupaten atau kota misalkan dipilih kabupaten yang sesuai misalkan kota kendari kemudian nomor handphone nomor handphone ini pastikan nomor handphone adalah nomor yang aktif jika peserta tidak memiliki nomor handphone silahkan gunakan nomor dari orang tua atau wali kemudian data ayah untuk nick sama contoh nick ada di bawah itu adalah 16 digit ini nick ayah ini kepala keluarga silahkan dilihat sama caranya tadi masukkan lagi nick yang sesuai ini hanya contoh kemudian masukkan nama ayah pastikan nama ayah yang dimasukkan adalah nama ayah kandung yang terbahtar pada ijasa jenjang sebelumnya kemudian pilih status ayahnya masih hidup atau sudah meninggal penelitian terakhir sebagai contoh kita pilih S1 tinggal diklik saja kemudian pekerjaan pilih pekerjaan yang sesuai sebagai contoh kita pilih wira swasta kemudian masukkan kembali nomor handphone sekali lagi ingat nomor handphone ini adalah nomor yang aktif yang akan dihubungi nanti oleh panitia WPDB kemudian naka data ibu contoh nicknya sama tadi lihat silahkan dimasukkan nicknya kemudian masukkan nama ibu status hidup dan ikan terakhir sopnais satu kemudian pekerjaan jika ibu rumah tangga silahkan pilih lainnya kemudian handphone juga silahkan dimasukkan kembali selanjutnya data wali data wali silahkan baca dapat diisi dengan satu orang saja misalkan sama dengan ayah atau sama dengan ibu jika dia memiliki orang tua wali ayat tiri silahkan masukkan kembali datanya penghasilan orang tua silahkan dipilih penghasilan yang sesuai kemudian kepemilikan rumah jika tinggal di rumah pribadi silahkan pilih rumah pribadi jika yang lainnya silahkan dipilih saja kemudian pertanyaan wajib yang harus diisi kita akan berapa hasil perhitungan ini ini berubah-ubah ya jika sudah lengkap silahkan dicentang kemudian klik lakukan pendaftaran klik ok nah selanjutnya masuk ke tahapan kedua kita melengkapi berkas jadi setelah mendaftar akun tadi kita akan dialihkan ke menu login klik login dan baca petunjuk ini jadi tahapan pertama adalah membuat akun tahapan kedua kita akan melengkapi berkas di menu login masukkan username dan password yang sudah didaftarkan tadi kemudian masuk ke aplikasi klik masuk aplikasi selanjutnya cek kembali pengumuman kelulusan ini belum diaktifkan ya kita ke atas versi 3 ini klik kemudian klik dashboard ini untuk melihat kelengkapan berkas kita atau pendaftar jalur pendaftaran pas foto skl ini yang masih merah ini artinya kita belum melengkapi oke selanjutnya klik kembali versi 3 di atas kemudian cek data pendaftar nah di data pendaftar ini silahkan di cek kembali apakah datanya sudah benar atau masih ada data yang keliru dari data pribadi data orang tua data ayah data ibu cek kembali kemudian data wali yang di pilih tadi selanjutnya data yang lainnya klik ini penghasilan orang tua dan jika mau dirubah silahkan klik perbaharui data dari misalkan data pendaftar kita klik data pendaftar kemudian misalkan ada data yang mau dirubah tinggal klik perbaharui data nah disini tinggal di klik saja mana data yang mau diterbarui jika datanya sudah benar kalau dirubah klik centang kembali ini menyatakan data benar kemudian klik simpan data tunggu sampai berhasil ya ini sukses nunggu kembali oke jika datanya sudah benar silahkan klik kembali garis 3 di atas langkah yang selanjutnya di jalur pendaftaran oke jalur pendaftaran ini kita pilih untuk jalur yang akan dipilih nantinya jalur umum atau jalur prestasi misalkan jalur umum ini keterangannya kemudian jalur prestasi juga ini keterangannya di bawah khusus sebagai peserta yang memiliki prestasi oke saya pilih jalur umum bagi contoh kemudian perbaharui jalur pendaftaran kita klik simpan oke sukses jika sudah berhasil silahkan klik lagi garis yang 3 nya kita pilih madrasa atau sekolah asal ya silahkan baca untuk menu perhatian ini untuk MI RA jika tidak memiliki madrasa silahkan dibaca nah ini untuk melihat referensi NPSN jika NPSN nya tidak diketahui oke pilih data-data yang dibutuhkan bentar misalkan kemudian kecamatan Mandonga nah pilih disini jika menggunakan hp silahkan tekan lama di nama SD nya kemudian tarik yang garis yang bulat-bulat ini kemudian salin oke nah ini untuk keluar klik yang paling atas ini ini di close aja yang tanda X oke kemudian ini saya hapus dulu ya saya hapus dulu ini kemudian tahan lama kemudian tempel ya cari NPSN nah ini datanya otomatis masuk disini nama madrasa alamat kemudian kita tinggal melengkapi data-data yang dibutuhkan misalkan provinsinya kita pilih provinsi Sulawesi Tenggara kemudian pilih kabupaten kota pilih kota yang sesuai tempat sekolah asal misalkan kota kendari selanjutnya jenis madrasa atau sekolah dia adalah madrasa atau dia adalah sekolah tinggal dipilih misalkan ini ada dua pilihan madrasa sekolah SD tadi adalah sekolah kemudian statusnya dia negeri atau swasta tinggal dipilih karena tadi adalah sekolah negeri maka saya pilih sekolah negeri selanjutnya jumlah rombel apa itu rombel bisa di klik disini apa itu rombel nah ini keterangannya silahkan dibaca kalau SD berarti yang kelas 6 rombel gitu ada berapa rombel yang di kelas 6 misalkan ada dua kelas atau tiga kelas tinggal diisi misalkan saya ambil dua kelas dua kelas kelas 6 nya ada dua kemudian jumlah siswa di kelas itu misalkan 43 oke kemudian saya klik perbarui data oke simpan berhasil selanjutnya naik lagi ke atas di pojok yang sama garis tiga ini klik kembali kemudian kita lengkapi di upload persyaratan jadi sekali lagi saya ingatkan untuk pendaftaran ini tidak mesti hari itu diselesaikan tidak mesti selesai hari ini nah ini bisa dibaca untuk perhatiannya tutorialnya juga disini sebenarnya tapi ini yang menggunakan laptop untuk tutorial tadi mengubah format tadi sudah di awal video silahkan sekarang kita masuk di select file yang gambar ini yang warna biru silahkan klik ini untuk mencari dimana foto itu disimpan oke pilih gambar yang sesuai misalkan ini gambarnya saya klik nah tinggal di upload gambarnya lihat ukurannya sudah berupa ya ini menu uploadnya ada dua ini atau yang ini ya saya pilih yang ini saja di bawah gambar klik itu nah berhasil jika tersimpan ini berhasil sebentar saya beri contoh yang bagaimana jika ukuran gambar terlalu besar oke ini saya perbesar gambarnya oke selanjutnya kita upload kelengkapan yang lain misalkan skl nah skl ini ukuran gambarnya terlalu besar karena syaratnya kan 1 megabyte coba kita coba pilih gambar ini dia tulisannya 7,4 megabyte oke nah ini gagal oke jadi cari gambar yang sesuai dengan ukurannya klik itu di gambarnya misalkan ini gambarnya ya saya klik kemudian klik selesai nah ini masuk silahkan di upload ukurannya sudah 400 oke nah ini berhasil karena dia ada di bawah 1 megabyte oke lanjut di menu yang ketiga mengupload rapor rapor terakhir ini adalah persyaratan untuk rapor silahkan dibaca rapor semester 5 klik select file beli di mana gambarnya klik selesai kemudian di upload oke kemudian klik kembali garis 3 di atas kartu keluarga oke upload kemudian kembali kip kartu Indonesia pintar ini jika ada silahkan di upload kalau tidak ada dia bukanlah menu wajib tak bisa diabaikan ya anggaplah peserta didik tidak memiliki KIP kita lanjut di konfirmasi pendaftaran klik kirim pendaftaran untuk memastikan bahwa data kita sudah benar silahkan baca perhatian ini petunjuknya telah menyelesaikan pendaftaran dibaca baik baik kemudian jika sudah benar silahkan dicentang kemudian klik selesaikan pendaftaran selanjutnya klik ok ini peserta telah menyelesaikan oke untuk bukti pendaftaran silahkan di klik kembali garis 3 di atas ini yang di bawah menu kirim pendaftaran ada bukti pendaftaran klik nah ini jika menggunakan hp ini kan gambarnya full layar nah makanya kita coba rubah mode tampilan dari android kita kita screenshot dulu gambarnya oke sebagai bukti untuk merubah modenya klik titik 3 di atas kemudian cari tulisan situs desktop ini klik centang nah gambarnya sudah berubah silahkan terbesar kemudian di screenshot jika ingin mengambil gambarnya ini sudah selesai jika sudah selesai tahapan ini silahkan dicek kembali jadwalnya kapan batas pendaftarannya saya kembalikan lagi karena di jadwal itu juga kita bisa melihat kapan pengumuman akan disampaikan oleh panitia ppdb klik pengumuman disini adalah menu pengumuman nantinya ketika peserta login kembali jadi ini satu waktu silahkan dicek sesuaikan jadwal pada jadwal yang telah ditetapkan kemudian kita keluar bisa ada dua menu yang dibawain dan yang di atas bisa klik disini keluar dan klik ok ini kita telah menyelesaikan terima kasih selamat menikmati terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih